Dan kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa alumni mahasiswa di sejumlah universitas Arab Saudi siap bekerja sama memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Beberapa sektor yang menjadi fokus adalah budaya, pendidikan, ekonomi hingga efisiensi dalam ibadah haji. Ketua Umum Alumni Arab Saudi, Ustadz Bahtiar Nasir, mengatakan pengalaman para alumni ketika menimba ilmu dan tinggal di Jazirah Arab dapat menjadi jembatan besar dalam merespon berbagai isu yang terjadi di Arab. Utamanya seperti isu ketegangan di Timur Tengah. Ia juga menyampaikan komitmen alumni untuk menjadi jembatan bagi inisiatif kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi. Bahtiar merasa dengan peran alumni Arab Saudi di Indonesia yang terus bertumbuh bisa memberikan andil lebih lagi bagi penyelesaian berbagai macam konflik di Timur Tengah. Dan tak hanya itu, banyak para alumni yang berprofesi sebagai pebisnis dan memiliki akses luas di tanah Arab diharapkan dapat menumbuhkan sektor perdagangan antar kedua negara. Serta sektor peningkatan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia juga tak luput dari perhatian. Alhamdulillah Indonesia termasuk satu dari tujuh negara yang akan mendapatkan pelayanan khusus yang disebut dengan Mubah Dorotoriku Mekah atau Mekah Road Initiative. Jadi Saudi akan mendata imigrasi dari embarkasi di Indonesia di beberapa titik. Nah terkait dengan krisis Timur Tengah insya Allah tidak ada pengaruhnya terhadap perjalanan haji. Karena ini memang menjadi perjalanan prioritas dan menjadi bermasalah bagi negara-negara yang berkonflik jika mengganggu perjalanan haji. Sebab ini akan mengganggu juga stabilitas keamanan global. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.